Jangan lupa subscribe ya Makasih Wah cantik banget Sambut kudus Sambung kayak gini Aku tadi makin cantik Mirip ke darah sih Pamerin aku mama Pasti mama insecure ya Sambut aku Punya ibu Kadaannya malah terus Ayo pastikan Ibumu Iri baby pisa Mama 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 panglin gak liat baby pisa Astagfirullah Rambut kamu kok kayak buntut kuda Baby pisa Kamu apain Ih mama malah ngajarin kayak buntut kuda Rambut aku ini disambung mama Biar makin cantik Disambungnya juga di salon Hah Emangnya kamu punya uang buat bayar salon Baby pisa kasih pun dulu man Baby pisa bilang Nanti kalau baby pisa udah kada Pasti baby pisa bayar Gimana ma Baby pisa cantik gak Hah Kamu kerja berapa puluh tahun lagi baby pisa Ya gak apa-apa ma Yang penting dibayar Yang punya salonnya aja gak apa-apa kau nunggu Astagfirullahaladzim Kamu kecil-kecil udah punya hutang Ya gak apa-apa dong ma Baby pisa Eh Tidak main ini Halo Eh baby pisa kamu kok keliatannya beda Iya Rai Apa hal yang beda Tebak Apa ya yang beda Tapi kamu itu sekarang jadi mirip kuda Eh Rai Kamu kok gitu tih Aku itu ke salon Biar terlihat makin cantik Malah dikatakan mirip kuda Sama kayak mama Ya berarti emang benar Kamu itu mirip kuda Eh Rai Mana ada kuda bentuknya dua Kamu jangan gitu dong Yaudah sih Jangan marah Kita main yuk Yaudah yuk Tapi kamu jangan ngomong kuda-kuda lagi ya Aku udah dibunyi nih sama kuda Kenapa harus ada kuda di dunia coba Ya kalau gak ada kuda di dunia Nanti kita naik apa Kalau gak ada motor sama mobil Ya kan bisa naik Shopee Nanti Kalau gak ada kuda di dunia ini Gak bakal ada Delman dong Kan kasihan tukang-tukang Delman yang suka ada di pasar Iya 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 Udah gak usah bahas kuda kali Nanti gak bakalan ada itu lagu Delman Gimana sih Kududuk samping pak kusik Kesu brot bujur kuda Itu gak bakalan ada Iya tau eh Rai Bisa mau pulang aja deh Ih kamu ngambekkan Iya deh aku gak ngomong kuda lagi Ih Rai ini benar-benar ya Bikin orang beta aja deh Eh Rai kita ini sebenarnya mau kemana sih Dari tadi lari-lari Udah tau banget loh Bentar lagi juga kita sampai Sabar dulu kenapa sih baby pisang Hah Lihat baby pisang Kamu jalan banyak Jalan jadi bersih Naiklah kamu kok gak bisa naik Ya tinggi Rai Yuk Terus jalan baby pisang Supaya jalan jadi bersih Kok jadi bersih sih Kenapa Disapu sama rambut kamu Ih Rai mah Lihat nih baby pisang Wah itu apa Rai Ini namanya Roket Pesawat luar angkasa Wah Rai Kalau aku naik itu bisa keluar angkasa gitu Ya enggak Kamu kan harus jadi astronot dulu Baru bisa naik ke sana Bukan sembarangan orang loh Yang boleh masuk Harus ikut pelatihan khusus dulu Tau Nanti Kalau tiba-tiba ada darurat Dimana hayo Lihat baby pisang Dia itu lagi mendarat disini Ini yang habis mendarat disini Bakalan terbang lagi ke ruang angkasa ya Rai Iya baby pisang Bener Sebelum keluar lagi ke ruang angkasa Kita harus lihat dulu baby pisang Ayo Supaya cepat pakai get pet Wah Kita naik ke atas baby pisang Wah Nah ini itu berfungsi untuk mendorong Baby Pisa jadi didorong Ke atas Ya Roy Wah gede banget ya Roy ya Ini manusia membuat ini gimana caranya coba Ya bisa ajalah Kan sekarang zaman udah canggih Tuh liat Baby Pisa Di sana ada Yuta Yuta juga pasti lagi liat roketnya ada Baby Pisa Iya tuh pasti Kak Yuta Kak Yuta Lagi ngapain Kak Yuta Eh Roy Ayo Kak Yuta Kak Yuta Kak Yuta Pasti Kak Yuta juga lagi liat-liat roket disini kan Iya Ini bagus banget ya Besar Kakak Mionya banyak Kak Yuta Tuh dia lagi di atas Kak Mio Kak Mio Hati-hati jatuh jatuh Hah Eh Baby Pisa Gak bakalan Baby Pisa Tenang aja Aduh Roket ini mana sih jalan masuknya Kan Mio pengen masuk ke dalam Pengen tau isi roket itu gimana Malah gak ada jalan masuknya Padahal Mio udah naik Bela-bela ini naik Aduh Aduh apa disini ya Kayaknya disini juga gak ada Guys tolong komen dong Pintu masuk roket itu ada dimana Mio penasaran banget guys Kita cari-cari lagi yuk Sambil liat-liat bagian mana aja nih roket Gitu ya kan Nah ini nih roketnya ada di sebelah sini Iya Malah jatuh Sisa lagi naiknya Oke Pantuan aja kita turun ya guys Yeay Wow Kak Mio hebat banget Bisa kayak gitu Jangan dicontoh ya Adik-adik nanti jatuh Kak Mio Kak Mio liat Disanya ada tangga yang merah Yuk kita naikin Ayo kita lari kesana Kita naikin tangganya lagi Terus ke atas deh Ini kalau nyala Mesin-mesin disini tuh Bakalan pada Menyala juga Dan ini kayaknya Bangunannya bakal hancur deh Kalau roketnya dinyalain Ih kok gitu sih Kok bakal hancur Ya soalnya kan besar ngetekanan Ya Nembus Gak asik Syaah Kak Mio Kak Mio Bebe bisa mau liat tuh Ke atas gimana Boleh Ayo Nih kita liat ya Dari jauh disini tuh Ada bagian Sayap-sayap Dari roketnya tuh Ada sebelah kiri Abis itu ada tengah Dan sebelah kanan Fungsinya apa ya kok Fungsinya ya Supaya seimbang aja kali Karena aku juga gak tau Nah ini tuh roketnya besar banget Soalnya banyak jendelanya Ini tuh disini Kita bisa liat Pemandangan-pemandangan Di luar angkasa Semoga aja Pas di luar angkasa Kocanya gak pecah ya Ini nih Tangki pengisi energi roket Dari sini Disini sumber energi roketnya Nah Ini juga nih Ada juga Dua sayapnya juga Biar apa Biar kalau ada energi berlebih Bisa ditampung disini Oh Kau Mio pintar banget ya Lebih bisa jadi salut deh Biasa aja Gak pintar-pintar amat kok Mio kan cuman sot Oke Ayo Sekarang kita kemana lagi Nah Ini adalah bangunan Penahan roketnya Jadi disini nih Dibangun sampai atas ini Nah Ini Wah ada tuh Tapi celah ini tuh Ya bawa kita ke bawah Udah yuk kita coba tentuin bebas Oke Satu Dua Tiga Bangunan ya Baby Pisa Oke Tinggi banget Gak bakalan kenapa-napa Baby Pisa Terus Pakai kok Nah Baby Pisa Disini kan ada dua roket pendorong Nanti tuh kalau udah di luar angkasa Ini tuh bakalan lepas Soalnya berat Oh gitu Iya Oh yaudah deh Baby Pisa udah puas Lihat-lihat roketnya Baby Pisa mau pulang Oke Itu Roy Baby Pisa Baby Pisa Roy Baby Pisa Roy Eh Baby Pisa Kamu lihat-lihat roket Acak-acak aku deh Bentar ya Memang kekayutah dulu Aku kan dia acak kami ya Ya acak aku juga dong Kamu mah udah terbang lupa kawan Oh yaudah sih Roy Ayo kita pulang aja Roy Soalnya ini udah mau siang nih Nanti kulit kita gosong loh Lama-lama di luar Lagian takut tiba-tiba roketnya terbang juga kan Roy Kalau tiba-tiba terbang kan berabe Roy Kayak tak kami ya Kita mau pulang dulu ya Oke oke hati-hati Ayo Roy kita pulang Kita loncat aja yuk Iya Satu dua tiga Wow Kita lempar loh guys ya Roynya Soalnya dia tuh dari tadi Nyebutan apa Baby Pisa itu Kayak buntut budak Oke dia teman-teman Sampai disini dulu aja videonya Telepon, like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Bye! Bye! B에e! Terima kasih.